Halo Studio Lovers, sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling banyak digemari warga Indonesia sejak dulu. Jadi, tidak mengherankan kalau banyak stadion sepak bola di berbagai kota Indonesia. Bahkan, tidak sedikit pula stadion sepak bola megah didirikan demi mengembangkan dunia sepak bola di Indonesia. Apalagi berjalannya beberapa liga di Indonesia, memungkinkan kompetisi sepak bola berjalan setiap musim. Nah, tentunya setiap klub dan para penggemar sangat menginginkan stadion yang layak dan terjangkau untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola. Namun, apa jadinya jika ternyata ada beberapa stadion sepak bola megah di Indonesia yang dulunya dipuja, tetapi sayangnya sekarang sudah ditinggalkan? Nah, berikut ini kami ungkap deretan stadion di Indonesia yang kini sudah ditinggalkan. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Stadion Jember Sport Garden Stadion Jember Sport Garden atau dikenal dengan Stadion JSG ini merupakan stadion megah yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Dikutip dari salah satu media pemberitaan mengatakan, stadion yang diresmikan pada 2015 lalu ini dan telah menghabiskan anggaran APBD yang mencapai 200 miliar rupiah. Nah, namun sayangnya stadion yang berada di tengah persawahan ini hanya digunakan beberapa kali saja. Nah, salah satu penyebab dari beberapa klub sepak bola di Indonesia tidak mau menggunakan stadion ini adalah karena kondisi rumputnya yang dinilai tidak ideal untuk melangsungkan sebuah pertandingan sepak bola. Selain itu, biaya penyewaan dan perawatan yang mahal serta lokasi stadion yang kurang strategis membuat stadion ini semakin ditinggalkan. Hmm, sedih banget ya Studio Lovers, padahal dibangunnya tidak memakan biaya yang sedikit lho. Stadion Utama Sumatera Barat Studio Lovers pada 2015 yang lalu, stadion ini awalnya direncanakan sebagai stadion utama untuk pekan olahraga nasional 2024. Nah, namun saat stadion ini sudah terlanyur dibangun, Sumatera Barat kalah dari Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON 2024. Namun, stadion yang diklaim sebagai stadion termegah di Pulau Sumatera ini pun akhirnya harus mangkrak pembangunannya karena kehabisan dana pembangunan. Akibat belum rampungnya pembangunan, sampai dengan saat ini, stadion utama Sumatera Barat belum digunakan secara tetap oleh klub manapun. Hmm, harusnya nih pastiin dulu ya jadi tuan rumah apa tidak sebelum membangun stadion. Hmm, mangkrak kan jadinya? Stadion Laki Dende di Kendari Direncanakan diubah menjadi stadion megah berkapasitas 25 ribu penonton. Namun, di tengah jalan, pembangunan stadion ini pun mandek dan tidak dilanjutkan kembali. Di mana pembangunan tribun timur dan utara sudah dikerjakan. Kabarnya, Nistri Lovers, mangkraknya stadion ini disebabkan oleh lahan yang bersengketa dan dugaan korupsi. Hal inilah yang membuat beberapa stadion yang sudah dibangun terlihat terbengkalai dengan ditumbuhi oleh tanaman liar. Wah-wah dikorupsi lagi nih, kirain lahan aja yang bisa basah. Eh, ternyata stadion juga ya. Stadion Palaran Stadion Palaran atau biasa disebut stadion utama Kaltim yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur ini memiliki kawasitas sekitar 35 ribu penonton. Awalnya nih, stadion megah dengan desain kekinian ini dibangun sebagai tuan rumah PON 2008 yang diselenggarakan di Kalimantan Timur. Namun sayangnya, setelah PON 2008 selesai, stadion yang dibangun dengan anggaran sekitar 800 miliar rupiah ini pun terbengkalai. Karena tidak ada tim sepak bola Indonesia yang ingin menggunakannya. Nah, faktor utamanya adalah karena lokasi stadion ini yang memang berada jauh dari pusat kota. Dan juga akses menuju stadion ini juga masih belum memadai. Tidak menghirankan ya, tim asal Samarinda yaitu Borneo FC lebih memilih stadion segiri karena berlokasi lebih dekat dengan pusat kota Samarinda. Ini nih, membangun tanpa pertimbangan strategi dulu. Wajar nggak tuh ditinggal klubnya? BANTEN INTERNASIONAL STADIUM Provinsi Banten juga memiliki stadion megah yang diberi nama Banten International Stadium dan diresmikan pada 2022 lalu. Dan pembangunannya menelan biaya sekitar 874 miliar rupiah. Namun sayangnya nih, kemegahan dan kemewahan stadion ini tidak mampu menarik penyelenggara event untuk menyelenggarakan acaranya di sana. Awalnya, ada dua tim sepak bola Indonesia, yaitu Rans Cilogon FC dan Dewa United yang ingin menggunakan stadion ini. Namun, karena akses menuju stadion yang masih kurang memadai, kedua tim tersebut enggan menjadikan stadion ini sebagai kandangnya. Nah, dikutip dari media Good Stadium, mengaku jika stadion terus-menerus tidak digunakan, maka Banten International Stadium bisa menjadi salah satu stadion terbengkalai di Indonesia. Nah, kan lagi-lagi soal akses nih. Padahal sudah diincar dua klub besar tuh. Stadion Barombong Yang terakhir nih, Studio Lovers, ada stadion yang terletak di Sulawesi Selatan. Kegiatan peletakan batu pertama dilakukan pada 2011 lalu oleh Syahrul Yassin Limpo, yang saat itu menjabat sebagai gubernur. Nah, stadion ini berlokasi tidak jauh dari Pantai Losari. Pembangunannya dimaksudkan sebagai home base baru untuk PSM Makassar. Namun, stadion berkapasitas 40 ribu orang ini malah mangkrak pembangunannya sampai sekarang ini. Bahkan di tahun 2017, beberapa bagian stadion ini sempat roboh karena cuaca buruk. Nah, Studio Lovers, itulah tadi sederet daftar stadion terbengkalai di Indonesia. Penyebabnya bervariasi, mulai dari anggaran pemeliharaan yang tak mampu dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat, juga berhentinya kegiatan olahraga oleh klub-klub sepak bola setempat. Alih-alih ingin membuat sepak bola Indonesia maju ya, Studio Lovers? Eh, malah mangkrak dan menimbulkan kisruh baru. Oke deh, Studio Lovers, sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax